Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bilal alamin Selamat pagi ya anak-anak Penangkan, nama saya Muhammad Zainal Fanani Pada kali ini, saya akan berkesempatan untuk mendampingi kalian dalam mata pelajaran matematika Mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam menjalankan kewajiban masing-masing. Dalam acara kita mulai, pada pertemuan kali ini untuk matematika marilah kita awali dengan berdoa berdoa, semoga kita diberi kemudahan oleh Allah SWT Al-Fatiha Oke, terima kasih anak-anak Pada kesempatan kali ini di materi yang pertama kita sambilkan matematika yaitu tentang pembahasan sistem bilangan real, ada pertidak samaan nilai mutlak kemudian persamaan kuadrat, fungsi dan limit dan juga turunan Nah, yang pertama adalah sistem bilangan real ya, sistem bilangan real diantaranya ada bilangan asli di dalam bilangan real itu ada bilangan asli bilangan asli itu bilangan yang diawali dari angka 1, 2, 3 dan sampai dengan seterusnya kemudian dilanjutkan dengan bilangan bulat bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif yang mana di dalamnya ada min 3 min 2 min 1 0 1, 2, 3 perlu diketahui dalam hal ini 0 itu adalah masuk juga dalam bilangan netral jadi bilangan netral kemudian ada juga bilangan real bilangan real ini adalah semua bilangan rasional dan tak rasional jadi lebih lebih gampangnya itu seluruh bilangan itu termuat di dalam bilangan real yang mana bilangan rasional mempunyai pengertian bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk m per n atau ada juga bentuk lainnya yang menuliskan a per b boleh silahkan karena itu adalah bentuk variable berubah a per b atau m per n atau variable yang lain contoh bisa dituliskan 1 per 2 koma 3 berempat dan seterusnya kemudian bilangan tak rasional bilangan tak rasional itu ada bentuk akar 2 akar 3 kemudian nanti yang lainnya juga masih banyak ya oke itu yang selanjutnya contoh jadi himpunan bilangan dapat digambarkan ini lebih apa lebih konkretnya kita buatkan petak jadi yang di dalam sendiri itu adalah bilangan asli ya bilangan asli tadi itu 1 2 3 4 5 dan seterusnya kemudian kita misalkan Z Z itu adalah bilangan bulat terlepas dari bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif jadi setelah N bilangan asli yang paling kecil kemudian di luarnya bilangan asli itu ada bilangan bulat jadi ini lebih agak luas ya agak luas kemudian dilanjutkan dengan Ki kita misalkan Ki itu adalah bilangan rasional bilangan rasional kemudian yang paling ada di luar dia memuat seluruhnya yaitu kita misalkan R bilangan real jadi bilangan real itu mencakup satu bilangan asli bilangan bulat kemudian yang ketiga adalah bilangan rasional nah yang selanjutnya sifat-sifat dari operasi aritma 3 nah yang pertama hukum komutatif ya hukum komutatif ini pertukaran x plus y itu sama dengan y plus x dan x dikali y itu sama dengan y dikali x ada juga x y ini ada juga yang bentuk yang lain itu memisalkan adalah A dengan B silahkan boleh saja jadi tidak harus pakten tidak harus saklek mutlak seperti x plus y ya kemudian dilanjutkan yang kedua adalah hukum asosiatif penyebaran ya asosiatif x plus y plus z itu sama dengan x plus y plus z dan x dan x dalam kurung y kali z sama dengan x y kali z hukum distributif x dalam kurung y plus z itu sama dengan x y plus x z pengelompokan contoh 4 dikurangi 2 dalam kurung 8 min 12 yang sering masih terjadi kesalahan tanda kurung itu adalah bisa diatakan mewakili dari operasi perkalian diingat-ingat ya karena nanti hubungannya dengan nilai mutlak itu sangat erat karena ada juga yang masih pemahamannya sama yaitu antara tanda kurung dengan lambang nilai mutlak itu nanti operasinya sudah berbeda 4 dikurangi 2 dikali dalam kurung 8 dikurangi 12 ditambah 6 itu sama dengan 4 kemudian 2 dikali 8 dulu kemudian dikali dengan 11 plus 6 tidak boleh kemudian 4 dikurangi 2 dulu yang dikerjakan ya karena operasi di sini yang perlu ditekankan adalah 1 operasi suku yang mempunyai tanda kurung itu didahulukan kemudian operasi perkalian dilanjutkan operasi pembagian penjumlahan dan pengurangan jadi dari 4 operasi ini perlu dipahami dari perkalian pembagian penjumlahan dan pengurangan perkalian dengan pembagian ini adalah posisinya dia seterajat tinggal lihat mana yang ada di depan ini yang saya jelaskan di papan silakan diperhatikan jadi yang perlu diperhatikan juga adalah operasi tadi penjumlahan dengan pengurangan itu posisinya sederajat tinggal lihat di mana dia yang di depan atau di dalam kurung maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu karena saya masih sering menjumpai di kelas 10 itu antara mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu di saat ada beberapa suku penjumlahan perkalian pembagian itu masih ada yang kebingungan masih bingung kita perhatikan tadi 4 dikurangi 2 kemudian dikali dengan 8 dikurangi 11 sup kurung berapa tadi ditambah 6 ditambah 6 oke perhatikan nah dalam hal ini yang harus diselesaikan adalah ini jadi kita kotak dulu kita kotak ini harus diselesaikan terlebih dahulu jadi operasi perkaliannya maka 4 kita turunkan terlebih dahulu 4 belum dioperasikan dikurangi 2 dikali dengan 8 2 dikali 8 kemudian nah disini ada min min kemudian 2 dikali dengan min 11 2 dikurangi 11 dikali min 11 ini double double ditambah 6 kemudian kita jumlahkan 4 baru kemudian ini 2 dikali dengan 8 16 kemudian ini 2 dikali min 11 hasilnya adalah min 22 karena disini juga ada min kemudian kita kalikan juga min dengan min min dikali dengan min 22 sehingga hasilnya adalah plus 22 plus 6 nah baru setelah itu bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan sesuai operasinya ini 4 dikurangi 16 silahkan 4 dikurangi 16 hasilnya adalah berapa ya 12 ya negatif 12 kemudian negatif 12 dengan ditambah 22 hasilnya adalah plus 10 plus 10 ditambah dengan 6 maka hasilnya adalah 16 coba kita lihat di PPT nya jadi hasilnya adalah 16 jadi yang perlu dibahami dalam pengerjaan operasi aritematika ini adalah yang pertama perkalian dengan pembagian itu adalah setara ya sederajat maka harus dilihat dulu mana yang di depan yang dikerjakan pengecualian adalah yang di dalam kurung begitu juga dengan yang penjumlahan dengan pengurangan oke untuk lebih lanjutnya ini nanti tentang nilai mutlak nilai mutlak kita bahas adalah nilai mutlak nilai mutlak adalah sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif konsep nilai mutlak suatu di mana nah di bawahnya nilai mutlak adalah sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif nah nilai mutlak dari sebarang bilangan E bilangan E kemudian E kebesar anggota nah anggaplah E itu adalah anggota ya anggota bilangan real tadi di pertama sudah saya jelaskan tentang bilangan real anggota bilangan R jadi pinter saya ketik di sana bilangan R ditotasikan dengan 5 ya gini saya tumis aja yang boleh saya tambah disini nah diperlaksan dengan X nah koma di definisikan sebagai berikut jadi untuk nilai mutlak nilai mutlak suatu bilangan itu dia tidak pernah bernilai negatif saya ambil contoh adalah ada ada sebuah regu pramuka yang berlatih baris baris kemudian sang pemimpin itu menginstruksikan untuk maju 3 langkah ya maju 3 langkah berarti hitungannya dia adalah dari titik diam titik diam kemudian dia maju 3 langkah kita kemudian sang pemimpin menginsurkan kembali mundur 4 langkah nah mundur 4 langkah ini bukan kemudian dihitung negatif 4 tidak tetapi dia dihitung dari titik diam dia kemudian dia berjalan kebelakang dia mundur 4 4 langkah kebelakang maka dalam hal ini maju pun dia dihitung positif 3 kebelakang pun dia dihitung positif 4 nah seperti itu itu untuk nilai mutlak ini sih nilai mutlak nah sebagai didivisikan sebagai berikut yang pertama nilai mutlak E saya tulis sekarang nilai mutlak E itu sama dengan dia bisa bernilai yang pertama E jika X lebih dari sama dengan 0 kemudian yang kedua dia bernilai min X jika X kurang dari 0 jadi definisi dari nilai mutlak yang pertama definisi nilai mutlak X itu dia bernilai X jika X lebih dari 0 kemudian dia bernilai min X jika dia kurang dari 0 nilai mutlak X nilai mutlak X juga sebagai berikut ada juga yang modifisikan sebagai berikut X adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan garis bilangan jadi cara bernilai seperti ini nilai X atau nilai mutlak X itu adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan jadi terlepas dia berjalan ke kiri dari garis bilangan berjalan ke kiri atau ke kanan dia itu tetap nilainya adalah positif misal saya lakukan seperti ini 0 dan ini 1 2 3 nah ini sama maka jarak garis bilangan ini bernilai negatif 1 negatif 2 negatif 3 misal Amir Amir berjalan dari titik dia diam itu maju katakanlah yang ke kanan ini adalah maju kemudian nanti yang ke kiri ini adalah mundur jadi Amir berjalan 3 langkah ke depan maka ini kita langkahnya Amir adalah ke sini 3 langkah kemudian Amir mundur 5 langkah maka otomatis dia sampai di sini setelah itu karena Amir bingung dia kembali lagi maju maju lagi 4 langkah maka sampai lagi di sini dalam hal ini langkah yang dihitung itu berapakah Amir berapa banyak Amir melangkah maka yang dihitung adalah 3 langkah Amir ke depan kemudian 5 langkah Amir ke belakang kemudian ditambah dengan 4 langkah Amir ke depan jadi total langkah Amir ada berapa 3 kemudian ditambah 5 kemudian ditambah 4 3 tambah 5 8 8 tambah 4 12 gitu ya nah ini untuk nilai mutlak kemudian untuk selanjutnya masuk pada sifat-sifat nilai mutlak sebentar masuk pada sifat-sifat nilai mutlak mau dikulis diketik dulu sifat-sifat nilai mutlak sifat-sifat nilai mutlak bisa ditaruh di samping sifat-sifat nilai mutlak itu nanti aja nilai mutlak min ek itu sama dengan nilai mutlak ek bisa nies nilai mutlak sifat nilai mutlak ini kehterus seperti ini ya seperti ini kayak yang ini ini iya itu namanya nilai mutlak x nilai mutlak x itu sama dengan nilai mutlak min x jadi min nya ada di dalam pakar dulu iya ini dapat saya contohkan seperti ini kita balik contohnya contoh nilai mutlak min 10 itu sama dengan nilai mutlak berapa ini nilai mutlak 10 nah nilai mutlak 10 sendiri berapa nilainya maka nilai mutlak 10 nilainya adalah 10 nilai mutlak nilai mutlak itu sama dengan nilai mutlak min 3 sama dengan 3 jadi nilai yang ada di dalam nilai mutlak meski nilai mutlak yang penderita tersebut nilai mutlak nilai mutlak X itu sama dengan Akar X Pakat 2 Nah coba saya contohkan Contoh Nilai mutlak 5 Itu sama dengan Akar 5 Pakat 2 Apakah nilainya ini sama Kita coba kita buktikan Nilai mutlak 5 berapa nilainya 5 Akar dari 5 Pangkat 2 Berapa Kalau kita mau jabarkan Akar 25 Karena 5 pangkat 2 Hasilnya adalah 25 Sebentar Nah setelah itu Akar dari 25 Sendiri berapa Dengan nilai 2 ini Maka dapat kita tuliskan 5 Itu sama dengan Akarnya adalah 5 Jadi 5 sama dengan 5 Maka Sifat ini Terlebih sama Yang kedua Kemudian Sifat yang ketiga Sifat yang ketiga adalah Nilai mutlak 3 Nilai mutlak X pangkat 2 Itu sama dengan Nilai mutlak Min X Pangkat 2 Sama dengan Bukannya Bukannya ini Sama dengan X Pangkat 2 Nah Jadi Nilai mutlak X pangkat 2 Kemudian Sama dengan Nilai mutlak Min X Pangkat 2 Sama dengan X pangkat 2 Seperti kan Kita kasih contoh 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 nilai mutlak Dari 7 Pangkat 2 Itu sama dengan Nilai mutlak Min 7 Pangkat 2 Sama dengan 7 Pangkat 2 Nah Nilai mutlak 7 Pangkat 2 Itu sama dengan 7 Pangkat 2 Kemudian Nilai mutlak Dari Min 7 Pangkat 2 Juga sama Ini adalah 7 Pangkat 2 Nah 7 Pangkat 2 Juga sama 7 Pangkat 2 Sehingga Ketiganya Ini adalah Sama ya Jadi Nilai mutlak 7 Pangkat 2 Dengan posisi 2 nya itu ada di luar Dengan di jalan Sama Kemudian Sama dengan 7 Pangkat 2 7 Pangkat 2 Berapa nilainya 7 Pangkat 2 Berapa nilainya Berapa nilainya 7 Pangkat 2 Itu nilainya Adalah 49 Sama dengan 49 Jadi Semuanya Sama 49 Ini adalah Untuk simpan Yang ke 3 Nah Untuk selanjutnya Sifat yang keempat Ini agak banyak Sifat yang keempat ya Sifat yang keempat ini Memuat Satu Pengurangan Kemudian Perkalian Kemudian Yang ketiga itu Adalah Pembagian Kemudian Yang keempat Itu adalah Penjumlahan Dan yang kelima Adalah Pengurangan Dengan Berkidak Samaannya Misal Kalau saya punya Contoh Untuk penjumlahan Sifat yang Untuk sebarang Kau diketik ya Untuk yang Sifat yang keempat ini Untuk sebarang E Koma Y Mau cil ya Itu ya Dibesarkan Dulu Untuk sebarang X Koma Y Untuk sebarang Sebarang E Koma Y Anggota Jadi E Kayak tadi Pakai Lapang E Mirip E Anggota Bilangan Real Berlaku Sebagai Berikut Nah Yang pertama Yang pertama Nilai Klak X Min Y Lampak Garis X Dikurangi Y Lihat Itu Sama J Y Dikurangi X Nah Ini yang pertama Yang kedua Nilai Mutlak X Y Kalau Di dalam Variable X Y Kalau Langsung Dijadikan Satu Atau Bersandian Itu berarti Operasi Yang Perkalian X Y Sama Dengan Nilai Mutlak X Nilai Mutlak Y Di Dua Bisa Nilai Mutlak X Sendiri Nilai Y Sendiri Yang ketiga Nilai Mutlak X Per Y Nilai Mutlak X Per Y Sama Dengan Nilai Mutlak X Per Y Sama Y Tidak Sama Dengan 0 Tidak Sama Dengan 0 Ada Lambang Nya Juga Yaitu Sama Dengan Kemudian Di Garis Seperti Saya Buatkan Y Sama Dengan 0 Setelah 0 Di Apus Setelah Y Setelah Y Oh 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 Nah Tidak Terima Sama Sama Kurang Dari Seperti Saya Bikin Tambah Ini Sama Kurang Dari Kurang Dari Nilai Mutlak X Ditambah Nilai Mutlak Y Kemudian Yang Terakhir Yang Kelima Nilai Mutlak X Dikurangi Nilai Mutlak Y Kurangi Nilai Mutlak Y Pas Dari Kurang Dari Nilai Mutlak X Dikurangi Y Nah Jadi Antara Yang Nomor Empat Dan Nomor Lima Itu Yang Nomor Empat Itu Untuk Operasi Penjulaan Kemudian Yang Nomor Lima Untuk Operasi Pengurangan Oke Kita Coba Masuk Di Dalam Contoh Menyelesaikannya Misal Saya Punya Contoh Terus Diketik Dulu Contoh Tentukan 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 Hasil Operasi Nilai Mutlak Berikut Ini Tentukan Tentukan Hasil Operasi Nilai Mutlak Berikut Ini Nah Yang A Nilai Mutlak Men Lima Nilainya Nggak usah Ditulis Ya Langsung Ya Men Lima Ditambah Nilai Mutlak Sepuluh Dikurangi Nilai Mutlak Tujuh Kita Himpun dulu Soalnya Nanti kita Bikin Jawaban Tersendiri Kemudian Soal Yang Kedua Yang B Nilai Mutlak Sepuluh Dikurangi Nilai Mutlak Tujuh Ditambah Nilai Mutlak Men Lima Yang Ketiga C Nilai Mutlak Men Dua Dikali Nilai Mutlak Nol Nilai Mutlak Nol Ditambah Nilai Mutlak Tujuh Dikali Nilai Mutlak Men Tiga Ini Agak Panjang Jadi Operasi Perkalian Kemudian Dijumlakan Dikalikan Lagi Di Obokan Yang D Men Nilai Mutlak Lima Per Dikali Dengan Nilai Mutlak Men Setengah Oke Dikali Dengan Nilai Mutlak 16 Dan Yang Terakhir Nilai 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 Mutlak Ini Pembagian Sudah Menjualan Pengurangan Sudah Pengurangan Sudah Pengalian Sudah Sekarang Kita coba Untuk Soal Selanjutnya Untuk Nilai X Sama Dengan 8 Oke lanjut Untuk Nilai X Dikulis Untuk Nilai X Sama Dengan 8 Sama Dengan 8 Komar X Sama Dengan 6 Komar X Sama Dengan 1 Komar Dan X Sama Dengan Min 4 Tentukan Nilai Di Bawah Ini Tentukan Nilai Tentukan Nilai Itu Tentukan Nilai Strip Strip Yang Pertama Nilai Mutlak X Min 6 Berarti Nanti Cara Menyelesaikannya Ini Ada Banyak Kenapa Karena X Ada Berapa Jenis Ada 4 Yang Pertama 8 6 1 4 Min 4 Maka Nanti Kita Coba Satu Persatu Dimasukkan Di Nilai Mutlak Itu Nanti Sebelum Bawah Menjawab Kalian Bisa Mencoba Untuk Ambil Buku Kemudian Dioret Terlebih Dahulu Kemudian Dicoba Terlebih Dahulu Nah Setelah Itu Nanti Setelah Bisa Mengerjakan Dilihat Penyelesaiannya Yang kedua Strip Yang kedua Nilai Mutlak Min 2 X Plus 12 12 Oh Nah Bawahnya Ada Kata Penyebangan Selamat Mengerjakan Selamat Mengerjakan Ini Silahkan Dikerjakan Terlebih Dahulu Ya Nanti Dicoba Terlebih Dahulu Kemudian Kalau sudah Mentok Belum Ada Solusi Maka Bisa Melihat Penyelesaian Ini Baru Baru Oke Kita bahas Yang pertama Yang pertama Nilai Mutlak Pen 5 Ditambah Nilai Mutlak 10 Ditambah Dikurangi 7 Perhatikan Ini Bisa Ini Oh Sudah Terima kasih Terima kasih Pak Pola Ya Sudah Ini Yang Yang A Yang pertama Perhatikan Insya Allah Nilai Mutlak Pen 5 Ditambah Nilai Mutlak 10 Dikurangi Nilai Mutlak 7 Kurang Panjang Mohon maaf Ini Bapak Pertama Kali Pakai Pen Ini Nah Kita Selesaikan Ini Nilai Mutlak Men 5 Tadi Saya Jelaskan Sudah Dijelaskan Di Awal Bahasanya Untuk Nilai Mutlak Itu Adalah Setidak Pernah Berlian Negatif Jadi Nilai Mutlak Min 5 Itu Hasilnya Adalah 5 Kemudian Ditambah Dengan Nilai Mutlak 10 Hasilnya Adalah 10 Dikurangi Nilai Mutlak 7 Yaitu 7 Maka Hasilnya Adalah 5 Ditambah 10 Adalah 15 Dikurangi 7 Hasilnya 8 Ini Untuk Yang Pertama Kemudian Dilan Dilanjutkan Yang 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 B Nilai Mutlak 10 Ya Kemudian Dikurangi Nilai Mutlak 7 Ini Tadi Saya Olah Alih Soal Nomor 1 Ditambah Dengan Nilai Mutlak 5 Nilai Mutlak 10 Didapatkan Nilainya Adalah 10 Dikurangi Nilai Mutlak 7 Maka Nilainya Adalah 7 Ditambah Nilai Mutlak Min 5 Berapa Nilai Mutlak Min 5 Yaitu 5 Sehingga Hasilnya Adalah 10 Dikurangi 7 Adalah 3 3 Ditambah 5 8 Ya Sama Hasilnya 8 Ya Kemudian Untuk Yang C Ini Operasi Perkalian Dan Penjumlahan Nilai Mutlak Min 2 Dikali Dengan Nilai Mutlak 0 Ditambah Dengan Nilai Mutlak 7 Dikali Dengan Mohon maaf Dikali 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 Dengan Nilai Mutlak Min 3 Nah Kita coba Selesaikan Ya Perhatikan Disini Ada Berapa Ini 1 2 3 4 Ada 4 Yang pertama Min 2 Dikali 0 Kita Cari Nilainya 1 Per 1 Biar Lebih mudah Nilai Mutlak Min 2 Berapa Nilainya 2 Kemudian Dikali Dengan Nilai Mutlak 0 Berapa 0 Kemudian Ditambah Dengan Nilai Mutlak 7 Berapa 7 Kemudian Dikali Dengan Nilai Mutlak Min 3 Berapa Nilai Mutlak Min 3 3 Betul Pinter Ya Kemudian Hasilnya 2 Dikali 0 Berapa 2 Dikali 0 0 Ditambah 7 Dikali 3 Berapa 21 Betul Sehingga Hasilnya Adalah 21 Ini Untuk Operasi Perkalian Dan Penjumlaan Dikabungkan Ya Nah Untuk Seterusnya Yang D Kita Masih Punya Berapa Yang Yang D Sama Yang E Yang E Ini Agak Penjelasannya Agak Panjang Karena Nilai E Ditentukan Ya Untuk Yang D Ini Ya D Nilai Mutlak Berapa Itu 5 Per 2 5 Per 2 Kemudian Kemudian Dikali Nilai Mutlak 1 Per 2 Kemudian Dikali Dengan Nilai Mutlak Berapa Itu 1 1 6 Ada yang bisa menjelesaikan Itu 1 Per 6 Atau 16 16 Ini Nilai Mutlak 16 Oke Kita Selesaikan Yang Pertama Nilai Mutlak 5 Per 2 Hasilnya Tetap Yaitu 5 Per 2 Jadi Langkah Pertama Itu Membuka Nilai Mutlak Terlebih Dahulu Mencari Nilai Mutlak Kemudian Dikali Dengan 1 Per 2 Dikali Dengan 6 16 Oh Disini Ada Tandu Negatif Berarti Negatif Ini Negatif Negatif Nilai Mutlak 5 Per 2 Ini Min 5 Per 2 Sekarang Kita Operasikan 5 Per 2 Dikali 1 Per 2 Maka Hasilnya Adalah Berapa 5 Per 4 Karena Posisinya Ada Negatif Ini 5 Per 4 Sama Juga 5 Per 4 Posisinya Adalah 10 Dikali 16 Nah Ini Kita Bisa Sederhanakan Ini 16 Dibagi 4 Hasilnya 4 Maka Sehingga Nilainya Adalah Negatif 5 Dikali 4 Yaitu Negatif 20 Oke Ketemu Negatif 20 Sampai Disini Mungkin Nanti Kalau Kurang Paham Bisa Melihat Referensi Di Buku Yang Sudah Ada Untuk Pemantapan Nanti Untuk Lebih Lanjutnya Kalau Sudah Tatap Muka Bisa Kita Bisa Kita Bahas Lebih Lanjut Mudah Mudah Saja Kita Semua Diberi Nikmat Oleh Allah Berubah Nikmat Sehat Sehingga Nanti Bisa Menjalankan Semua Kewajiban Kita Untuk Ilmu Dan Segalanya Amin Nah Anakku Sekalian Untuk Yang Terakhir Ini Adalah Yang E Ya Untuk E Sama Dengan 8 X Sama Dengan 6 Dan X Sama Dengan 1 Kemudian Yang Terakhir X Sama Dengan Min Min 4 Tentukan Nilai Dari Yang Pertama Adalah Nilai Mutlak X Min 6 Nah Ini Kita Harus Coba Satu Per Satu Ini Menyelesaikannya Yang Pertama Sini Yang E Yang 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 Pertama Adalah Untuk Nilai Untuk X Sama Dengan 8 Nah Gini Untuk X Sama Dengan 8 Untuk Nilai Kutelan X Min 6 Maka Bisa Kita Tuliskan Menjadi 8 6 Tetap Dalam Lingkut Nilai Mutlak 8 Dikurangi 6 Sehingga Nilainya Adalah Sama Dengan Nilai Mutlak 2 Nah Nilai Mutlak 2 Berapa Nilainya Yaitu 2 Pinter Kemudian Kemudian Untuk Yang Selanjutnya U Untuk X Sama Dengan 6 Jadi Ini Harus Satu Satu Untuk Tampilan Apa Oke Terima kasih Pak Pala Tidak Pak Pala Oke Oh Iya Terima 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 Soalnya Ya Oke Yang Selanjutnya Untuk Nilai U Untuk U ini Untuk ya Saya singkat Untuk Untuk Sama Nilai 6 Kita Masukkan Menggantikan Nilai X Ini Variable X Ini kan Masih Kalimat Terbuka Sehingga Menjadi 6 Dikurangi 6 Berapa Nilainya Yaitu Nilai Mutlak 0 Berapa Nilai Mutlak 0 Yaitu 0 0 Kemudian Selanjutnya Untuk X Sama Dengan Berapa 1 Nah Maka Nilai Mutlak X Min 6 Itu Sama Dengan 1 Dikurangi 6 Sama Dengan Nilai Mutlak Min 5 Berapa Nilai Mutlak Min 5 Yaitu Sama Dengan B 5 Nah Selanjutnya Yang terakhir Untuk X Berapa Itu Untuk X Yang terakhir Nilainya Min 4 Ya Min 4 Untuk X Sama Dengan Min 4 Maka Nilai Mutlak X Min 6 Sama Dengan Nilai Mutlak 4 Min 6 Sama Dengan 4 Dikurangi 6 Berapa Disini Maka Kita Temu Nilainya Jelang Min 2 Berapa Nilai Mutlak Min 2 Yaitu 7 2 Nah Ini Untuk Yang Pertama Untuk E Yang Pertama Nah Perlu Diketahui Jadi Untuk Nilainya Saya Naik Dulu Saya Naikkan Dulu Oke Mohon maaf Ya Bentar Ini Ya Oke Ini Oke Nanti Diturunkan Lagi Maka Untuk Kesimpulan Dari Ini Fx Itu Sama Dengan Nilai Mutlak E Min 6 Ya Ini Diambil Kesimpulannya Berlaku Oke Untuk E Min 6 Untuk Aduh Kamu Hati Saya Hapus dulu Ini Karena Tadi Sudah Selesai Ya Saya Kisah Bentar Nah Ini Untuk X Ben 6 Untuk Ini X Ben 6 Untuk X Lebih Dari Untuk X Untuk X Lebih Dari 6 Kemudian Untuk Nilai Min Dalam Kurung X Min 6 Untuk X Piling Untuk X Kurang Dari Ini Untuk Kesimpulan Yang Benar Nah Sebelum Saya Lanjutkan Mungkin Di soal Yang Kedua Ada Yang Sudah Selesai Mencoba Nanti Bisa Dicocokkan Untuk Yang Kedua Ini Adalah Nilai Klang Men 2 X Ditambah 12 Behat Kita Tanya Oh Iya Jadi Tanya Isi Dulu Ya Dan Oke Gimana Untuk Yang Kedua Berapa Tadi Nilai Mutra 12 X Atau Omin 2 X Ditambah 12 Nah Ini Untuk Soal Yang Kedua Ya Kedua Nah Untuk X Tetap Berlaku Nanti Jadi Yang Pertama X Untuk Nilai 8 6 1 Dan Min 4 Jadi Ada 4 Tadi Yang Pertama X Untuk Nilai 8 X Sama Dengan 6 X Sama Dengan 1 Dan X Sama Dengan Min Min 4 Tetap Caranya Sama Untuk X Sama Dengan 8 Maka Kita Masukkan Disini Nilai Mutra Min 2 Nah X Kita Ganti Dengan 8 Kita Tutup Plus 12 Maka Hasilnya Min 2 Dikali 8 Yaitu Min 16 Ditambah 12 Maka Hasilnya Adalah Ini Saya Jabarkan Saja Min 16 Ditambah 12 Sehingga Ketemu Nilai Mutlak Berapa Min 4 Betul Nah Berapa Nilai Mutlak 4 Yaitu 4 Nah Ini untuk Yang pertama Sekarang Untuk Yang kedua Untuk X Sama Dengan 6 Tadi Ya Di atas Sudah Jelaskan Masanya X Berlaku Untuk 8 Kemudian Yang kedua X Berlaku Untuk 6 Kemudian X Sama Dengan 1 Kemudian Terakhir X Sama Dengan Min Pas Ini kita Masukkan Satu-satu Menggantikan Posisinya Disini Untuk Kalimat Terbukanya Ini Nah Seterusnya X Sama Dengan 6 Tetap Prosesnya X Nilai mutlak Min 2 X Kita ganti Dengan Berapa itu 6 Masukkan 6 Kemudian Ditambah 12 Sehingga Hasilnya adalah Min 2 Dikali 6 Yaitu Min 12 Ditambah 12 Sama Dengan Nah ini Jadi posisinya Dulu Kalau saya Dulu Diajari Min 12 Sama Dengan Kalau Min itu Hutang Hutang Kemudian Dikembalikan 12 Hutang 12 Dikembalikan 12 Maka Posisinya Bagaimana Hutang Yaitu 0 Nah ini Kembali Kau Citron Y Kosong Kosong Bersih 0 Nah nilai Mutlak 0 Berapa Yaitu 0 Untuk Yang Kedua Oh maaf Yang ketiga Untuk Nilai X Sama Dengan Nilai X Sama Dengan 1 Kita Masukkan Ben 2 Dikali 1 Ditambah 12 Ben 2 Dikali 1 Hasilnya Ben 2 Ditambah 12 Sama Dengan Tetap Sama Jadi Punya Hutang 2 Kemudian Disa 12 Maka Ada Lebih 10 10 10 Sehingga Nilai Mutlak 10 Hasilnya 10 Kemudian Yang terakhir Yang X Sama Dengan Min 4 Ben 2 Dalam Turun X Dikanti Dengan 4 Plus 12 Sama Dengan Min 2 3 4 Hasilnya Berapa 8 Betul Kemudian Ditambah Dengan 12 Berapa 8 Ditambah Dengan 12 Maka Nanti Ada Yang Perlu Di Di Ulas Kembali Pada Saat Kita Tetap Muka Tetap Berdoa Biar Nanti Berdoa Dan Berusaha Menjaga Kesehatan Biar Nanti Bisa Cepat Kita Ketemu Di Masjadul Quran Tercipta Ini Jadi Untuk Kesimpulannya Itu Nah Ini Untuk Yang Terakhir Min 2 3x4 Tadi Ketemu Berapa Min 8 Min 8 Ditambah 12 Min 8 Tambah 12 Hasilnya Hancar 4 Ya Jadi Hasilnya 4 Min 4 12 Yang Yang Tadi 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 Masjadul Masjadul Ya Kita Cek Ulang 16 Temu Min 4 Ya Betul Mungkin Event 8 Dapat 12 Ya Oh Ada Salah Ini Saya Masukkan Mana Yang Ini Seharusnya Min 4 Ini Min 4 Ini Harus Dimasukkan Min 4 Itu Saya Masukkan Min 4 Terima kasih Nah Maaf Saya harus dulu Ini ada Kesalahan Di Substitusinya Ya Pemasukan Atau Dinilai 4 Terima kasih Terima kasih Anak-anak Sudah Dilingatkan Kemudian Ini Nah Ini Min 4 Tadi Bawa Nulisnya Itu 4 Sehingga Hasilnya Sudah Beda Nanti Kemudian Ditambah Dengan 12 Nah Ini Min 2 3 Min 4 Hasilnya Itu Adalah 8 Sangat Jauh Hasilnya Adalah 4 Kemudian Ditambah 12 Nah Sehingga 8 Kabar 12 Adalah Nilai Muterat Berapa 20 Masya Allah Sangat Jauh Tadi Hanya 4 Nah 20 Insya Allah Ini Benar Jadi nilai X-nya Sudah Dimasukkan Sesuai Negan 4 Nah Baru Kemudian Kita Ambil Kesimpulannya Perhatikan Ya Fungsi Fx 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 Itu Sama Dengan Nilai Mutlak Tadi Di soal Mencet Pak Single Single Ya Ini Tinggal Kesimpulannya Ini Ya Nomor Error Sebentar Nah Ya Sudah Sudah Nilai Mutlak Men 2 X Ya Ditambah 12 Ini Berlaku Sama Dengan Yang Pertama Untuk Men 2 X Plus 12 Untuk Oh ya Sebentar Sebentar Ya Ini Sudah Terima kasih Untuk Kabar Untuk X Kurang Dari 6 Kemudian Untuk Yang Selanjutnya Untuk Ini Berlaku Men Men 2 X Plus 12 Untuk X Lebih Dari Sama Dengan 6 Lebih Dari Sama Dengan 6 Nah Ini Mulai Dari Awal Tadi Untuk Apa Nilai Mutlak Tadi Di awal Sudah Saya Sampaikan Tentang Bilangan Real Kemudian Bilangan Asli Kemudian Apalagi Tadi Bilangan Rasional Bilangan Bulat Bilangan Real Itu Yang Memuat Keseluruhan Terlalu Diingat Bilangan Real Itu Yang Memuat Keseluruhan Dan Di dalamnya Bilangan Esli Bilangan Bulat Dan Bilangan Rasional Ini Tentang Nilai Ultra Yang Bisa Bawa Jelaskan Sedikit Nanti Nanti Akan Kita Sambung Di Pertemuan Pertemuan Yang Akan Datang Terima Kasih Jangan lupa Tetap Belanja Tetap Semangat Jaga Kesehatan Jangan lupa Berdoa Berdoa Dan Mendoakan Didoakan Doa Untuk diri Sendiri Dan Jangan lupa Bapak Ibu Bapak Buru Ini Didoakan Juga Biar Semuanya Sehat Walafiat Bisa Berjumpa Dalam Keadaan Yang Lebih Bahagia Lagi Semoga Covid Segera Berlalu Kita Jangan lupa Berjumpa Di MAMT Dalam Keadaan Yang Berbahagia Akhir Kala Assalamualaikum Warahmatullahi Alamualaikum